Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum saya membahas tentang apa yang dimaksud dengan berita acara pemeriksaan BAPM Terlebih dahulu salam dari saya untuk rekan-rekan, saudara-saudara, sekalian dimanapun berada Semoga kita selalu senantiasa di dalam lingkungan sang pencipta Allah SWT Amin Baiklah kita langsung kepada pokok pembahasan Apa yang dimaksud dengan berita acara pemeriksaan BAP Yaitu laporan hasil dari pemeriksaan tersangka, saksi-saksi, surat, serta barang bukti lainnya Itu semua termasuk dalam suatu tindak kepedana BAP juga dapat diartikan sebagai dasar keterangan tersangka Bentuk tindak kejahatan apa yang dia lakukan Atau tindak kepedana apa yang dia lakukan Tempat, hari, waktu, bukti, saksi-saksi, serta dengan siapa Dia melakukan tindak kepedana Atau tindak kepedana Itu semua dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan BAP Apabila tersangka tidak menerima hasil dari BAP Berhak mencabut di depan atau di muka presidat Dengan dasar atau alasan yang pernah saya kemukakan Atau yang pernah saya sampaikan di video saya yang lalu Mungkin ini saja secara versi besar yang dapat saya sampaikan Semoga ini dapat bermanfaat Untuk kita semua Pembelajaran kita Terutama diri saya secara pribadi Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari saya Terima kasih